VIKTORY Halo guys, disini aku mau kasih sedikit tips Gimana caranya agar kalian itu main ranked solo Pakai Shun Shun itu gampang menangnya Jadi rahasianya itu ada disini Nah ini dia rahasianya Ini adalah Talent Jungle Talent adalah fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Moonton Baru-baru aja Nah disini kebetulan aku udah upgrade emblem jungle aku ke level 48 Dan disini aku punya 2 set upgrade talent Yang ada light game sama risk gameplay Yang biasa aku pake sih adalah risk gameplay Dimana aku upnya di physical attack plus 1 Terus damage to monster plus 2 Attack speed plus 1 Cooldown reduction plus 2 Top battle spell itu lumayan berguna buat Yushin Dan yang spesial itu adalah veteran hunter Setiap kita membunuh monster jungle Itu menggunakan retribution akan mendapatkan 40 gold tambahan Itu enak banget buat cepet kaya Nah sekarang aku akan memberikan beberapa tips Gimana caranya agar menang lane di mid Menang lane itu artinya kita adu sama MM Sama MM tapi kita lebih dominasi gitu Nah yang pertama adalah pemilihan item di awal Untuk aku sendiri ada 2 opsional Yang pertama adalah item yang nambah 2-5 physical attack itu Atau boots Untuk aku sendiri lebih favorit memakai boots di awal Kenapa? Itu karena bagus banget untuk haras MM lawan di awal Dan buat kabur juga kalau jaga-jaga di geng Yang kedua adalah harus bisa nyuri hutan musuh Kenapa aku bilang harus? Karena itu berguna banget biar kalian bisa langsung beli jungle item Terus yang ketiga main aman Hati-hati jangan sampai mati di awal Kenapa jangan sampai mati di awal? Karena logiknya main ranked solo di mobilajen ini Kalau MM-nya kebanyakan mati di awal itu Yang lainnya bakal terbebankan gitu Bakal merusak gameplay jadinya Ya AFK di markas Nah jadi kalau jadi MM itu harus pintar-pintar snowballing Biar early-nya gerak cepat gitu Nah tips selanjutnya yaitu map awareness atau pembacaan situasi map Jadi kita sambil jungle gitu Kita harus bisa ngebaca pergerakan musuh itu mau kemana Dan ngapain aja di situ Misalkan nge-push ataupun jungle Jadi kita itu bisa split lane gitu Bisa ngerat atas tengah bawah atas tengah bawah Dan itu akan membuat gameplay lebih efektif Daripada diam hanya di satu lane saja Jadi kita intinya itu harus bisa Harus pintar Intinya harus pintar baca map Dan pintar roaming Agar timnya bisa pede buat menang di early game gitu Jadi walaupun kita solo timnya random Berani untuk lord di awal Tapi itu juga harus melihat kondisi musuhnya Ada yang mati atau enggak Kalau enggak jangan berani-berani Takutnya dicuri Dan di situ bisa kita lihat kan Walaupun aku udah mati sekali Tetap aja net worth aku lebih tinggi Daripada Harley yang belum mati sama sekali Tips selanjutnya yaitu Cara pemakaian retribution Untuk talent ini gunakan retribution di akhir Dia akan mendapatkan 40 gold tambahan Dimana itu sangat berguna sekali untuk snowballing item di early 40 itu gak terlalu banyak Tapi itu serius berguna banget ketika kalian memakai semua retribution kalian di akhir Sewaktu jungle Bayangkan aja kalian jungle 10 kali Pakai retribution kayak gitu Itu udah dapat 400 gold tambahan lebih dari yang lain yang enggak pakai talent itu Untuk tips selanjutnya itu adalah penempatan posisi Nah disini dilihat kan aku tadi mati Itu adalah murni kesalahan aku sendiri karena aku terlalu upset Dimana ya seperti yang kita tahu MM itu harusnya berada sedikit di belakang daripada tanker Agar lebih mudah buat cover kita sebagai MM gitu Karena logiknya kalau udah late game itu core the backnya ada di kita gitu Ada di MM ataupun di asasin biasanya sih gitu Nah selanjutnya kalau misalkan kita mati itu jangan langsung ngeblame Jangan langsung ngeblame tank soalnya peran tank itu berat loh Pertama item dia telat pasti Yang kedua network dia sedikit Yang ketiga dia harus paham posisi ketika war Itu enggak gampang gitu kalau jadi tanker Nah kita bisa lihat sendiri kan Disitu network saya udah mau 10 ribu Dan paling tinggi diantara yang lain Itu adalah efek dari talent yang saya pakai Memang sangat-sangat berguna banget Ketika dipakai dengan cara yang benar Nah tadi kan di awal aku ada bilang nih Aku punya dua set emblem talent Jadi aku enggak selalu juga pakai set talent yang ini Jadi buat jaga-jaga Misalkan ada yang egois di team Kayak gini nih Udah ada dua orang retry di team Jadi buat aku maksimal di team itu Cuma dua yang retribution Jadi misalkan yang lain pakai retribution Aku ngalah pakai fury gitu Dan aku pakai set talent yang ini Yang gambarnya kayak api-api gini Untuk encouraging-an sendiri aku naik main late game Aku upgrade di bravery physical attack plus 1 Dan brutal damage to monster plus 2 aku sangat bergantung ke point yang ini Karena kita enggak ada retribution ya Terus yang selanjutnya aku di take speed pull plus 3 Dan yang spesial itu disini Nah mage killer Aku bingung juga kenapa namanya mage killer Padahal enggak ada sangkut poinnya dengan mage Dengan hero mage gitu Nah disini dijelaskan bahwa efek spesialnya itu Meningkatkan damage yang diberikan ke lord Berguna banget buat late game dan ke turtle Buat ya awal-awal buat early Sedangkan Damage yang diterima dari lord dan turtle itu Dikurangi sebanyak 20% Jadi kalau digabungin dengan fury Bakal easy kill for lord gitu Bahkan untuk solo pun Sepertinya gampang gitu Tapi aku belum nyoba sih yang solo Nah ini contohnya nih Berasa banget Pokoknya kalau kita lagi lord Ya gitu aja tips dari aku Tentang gimana caranya Biar enak pakai hero isn't sin Di solo ranked Kebetulan juga aku udah pakai cara ini Untuk push solo rank Dari epic 3 ke legend Dan itu berhasil Ya walaupun gak semuanya Juga mulus Kadang ada yang toxic gitu ya Itu yang bahaya Intinya fokus aja farming Biar bisa snowballing game Terus GG di akhir gitu Jangan lupa like dan subscribe Jika kalian suka dengan tips ini See you Sampai jumpa di video selanjutnya